22 juta salam Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Kebumen Rabu 13 September 2023 melaksanakan peningkatan kapasitas dan pelatihan pembangunan desa cerdas di Rumah Makan Watu Gajah, Yogyakarta Dalam kegiatan yang diikuti staff dan karyawan Diskom Info Kapal Diskom Info Kebumen, Sukam Tom, nyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden bahwa untuk membangun Indonesia harus dimulai dari desa Sukam Tom mengatakan bahwa untuk membangun desa bisa dimulai dari mana saja berbasis potensi desa Disampaikan pula bahwa saat ini di Kebumen pembangunan desa cerdas dimulai dengan desa wisata desa anti korupsi serta kampung KB Titik picu untuk membangun desa cerdas bisa dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada demi kehidupan yang lebih baik Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pelepasan purna tugas Sukor PME Diskom Info Dwi Purwantoro yang per 1 September 2023 memasuki masa pensiun Sukam Tom berterima kasih kepada Dwi Purwantoro atas 38 tahun lebih berjuang di Diskom Info membesarkan LPP in FM dan Ratih TV yang sekarang sudah berganti nama menjadi Kebumen TV Sukam Tom mengajak seluruh jajaran Diskom Info untuk bersama-sama meningkatkan Kebumen TV sebagai salah satu aset bersama dengan slogan Gerak cepat, gerak bersama memanfaatkan semua potensi yang ada Usai peningkatan kapasitas Kepala Diskom Info bersama Kabit PI melakukan studi referensi pembangunan desa cerdas di Diskom Info Kabupaten Kulon Progo Diterima Sekdin Kominfo Kulon Progo Suterman didapatkan beberapa informasi diantaranya bahwa desa cerdas di Kulon Progo berfokus pada peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan SDM dalam pemanfaatan teknologi secara efektif Selain itu, dalam implementasi desa cerdas Kabupaten Kulon Progo mendapatkan pendampingan melalui duta digital dari Kementerian PDTT Dari Yogyakarta, Tim Kebumen TV memberitakan Terima kasih